Meskipun jari-jarinya dipotong oleh ayahnya, tak menghalanginya untuk masuk agama Islam Sesungguhnya, agama di sisi Allah ialah Islam Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu Karena kedengkian di antara mereka dan barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah Maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya Surat Ali Imran ayat 19 Ayat ini menegaskan bahwa tentang kebenaran Islam yang inti ajarannya adalah Tauhid Sesungguhnya agamanya benar dan diridoi di sisi Allah ialah Islam Yang inti ajarannya adalah Tauhid Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab Yakni para penganut Yahudi dan Nasrani Terhadap kebenaran Islam Kecuali atau justru setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang hal itu Bukan karena ketidaktahuan Dimikir ini karena adanya rasa kedengkian di antara mereka terhadap karunia Yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir Padahal barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah Baik yang tertulis maupun yang tak tertulis Maka sungguh Allah sangat memperhitungkannya terhadap amal-amal hambanya Makanya tidak heran Banyak para mu'alaf masuk Islam Meskipun resiko yang mereka hadapi akan kehilangan semuanya Baik harta dan benda, keluarga dan sebagainya Tak mengurangi rasa niat mereka untuk tetap masuk Islam Seperti yang dialami seorang mu'alaf asal Tiongkok Dia menceritakan kisah pelajarannya masuk Islam Kepada Sheikh Abdul Wahab Salim di Masjid Iran Kisahnya ini masuk Islam tidaklah mudah baginya Karena keluarganya tidak setuju atas keputusannya Sebelum masuk Islam dia adalah seorang Buddha keturunan Tionghoa Meskipun dapat ancaman dari keluarganya Tidak mengurangi rasa niatnya untuk tetap masuk Islam Setelah dia masuk Islam Ayahnya mendengar kabar bahwa anaknya masuk Islam Spontanitas ayahnya marah tanpa ragu Dan dia memberi hukuman kepadanya Sebagai pembangkang dari keluarganya Ayahnya dengan tega Memotong jari tangan anaknya Dan cacat sehumur hidup Sheikh menangis mendengar kisahnya sampai sekarang Ketika saya mendengar kata-kata itu bergemar di telinga saya Dalam bahasa Inggrisnya yang patah-patah dengan aksen Cina Terlepas dari ujian-ujian berat ini Ia terus-menerus merujuk kepada Allah Dan mengatakan Subhanahu wa ta'ala Beberapa mampu memegang teguh keyakinan mereka Meskipun banyak ujian dan yang lain gagal total Meskipun setiap kemudahan dan kenyamanan hidup yang ditawarkan Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberikan kemudahan dan pahala yang berlipat ganda Atas cobaan yang dialaminya Untuk tetap istiqomah dalam keimanannya Meskipun jari-jarinya dipotong oleh ayahnya Tak menghalanginya untuk masuk agama Islam Sesungguhnya Agama di sisi Allah ialah Islam Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab Kecuali setelah mereka memperoleh ilmu Karena kedengkian diantara mereka Dan barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah Maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya Surat Ali Imran ayat 19 Ayat ini menegaskan Bahwa tentang kebenaran Islam yang inti ajarannya adalah tawhid Sesungguhnya agama yang benar Dan diridoi di sisi Allah ialah Islam Yang inti ajarannya adalah tawhid Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab Yakni para penganut Yahudi dan Nasrani Terhadap kebenaran Islam Kecuali atau justru setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang hal itu Bukan karena ketidaktahuan Dimikir ini karena adanya rasa kedengkian diantara mereka terhadap karunia Yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sebagai rasul terakhir Padahal barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah Baik yang tertulis maupun yang tak tertulis Maka sungguh Allah sangat memperhitungkannya Terhadap amal-amal hambanya Makanya tidak heran Banyak para mu'alaf masuk Islam Meskipun risiko yang mereka hadapi akan kehilangan semuanya Baik harta dan benda Keluarga dan sebagainya Tetap mengurangi rasa niat mereka untuk tetap masuk Islam Seperti yang dialami seorang mu'alaf asal Tiongkok Dia menceritakan kisah pelajarannya masuk Islam Kepada Sheikh Abdul Wahab Salim di Masjid Iran Kisahnya ini Masuk Islam tidaklah mudah baginya Karena keluarganya tidak setuju Atas keputusannya Sebelum masuk Islam Dia adalah seorang Buddha keturunan Tionghoa Meskipun dapat ancaman dari keluarganya Tidak mengurangi rasa niatnya untuk tetap masuk Islam Setelah dia masuk Islam Ayahnya mendengar kabar bahwa anaknya masuk Islam Spontanitas ayahnya marah tanpa ragu Dan dia memberi hukuman kepadanya Sebagai pembangkang dari keluarganya Ayahnya dengan tega Memotong jari tangan anaknya Dan cacat sehumur hidup Sheikh menangis mendengar kisahnya sampai sekarang Ketika saya mendengar kata-kata itu bergemar di teringat saya Dalam bahasa Inggrisnya yang patah-patah dengan aksen Cina Terlepas dari ujian-ujian berat ini Ia terus-menerus merujuk kepada Allah dan mengatakan Subhanahu wa ta'ala Beberapa mampu memegang teguh keyakinan mereka Meskipun banyak ujian Dan yang lain gagal total Meskipun setiap kemudahan dan kenyamanan hidup yang ditawarkan Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberikan kemudahan dan pahala yang berlipat ganda Atas cobaan yang dialaminya Untuk tetap istiqomah dalam keimanannya Meskipun jari-jarinya dipotong oleh ayahnya Tak menghalanginya untuk masuk agama Islam Sesungguhnya Agama di sisi Allah ialah Islam Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab Kecuali setelah mereka memperoleh ilmu Karena kedengkian diantara mereka Dan barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah Maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya Surat Ali Imran ayat 19 Ayat ini menegaskan Bahwa tentang kebenaran Islam yang inti ajarannya adalah tawhid Sesungguhnya agama yang benar Dan diridoi di sisi Allah ialah Islam Yang inti ajarannya adalah tawhid Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab Yakni para pengenut Yahudi dan Nasrani Terhadap kebenaran Islam Kecuali atau justru setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang hal itu Bukan karena ketidaktahuan Dimikir ini Karena adanya rasa kedengkian diantara mereka terhadap karunia Yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sebagai rasul terakhir Padahal Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah Baik yang tertulis maupun yang tak tertulis Maka sungguh Allah sangat memperhitungkannya Terhadap amal-amal hambanya Makanya tidak heran Banyak para mu'alaf masuk Islam Meskipun resiko yang mereka hadapi akan kehilangan semuanya Baik harta dan benda Keluarga dan sebagainya Tak mengurangi rasa niat mereka untuk tetap masuk Islam Seperti yang dialami seorang mu'alaf asal Tiongkok Dia menceritakan kisah pelajarannya masuk Islam Kepada Sheikh Abdul Wahab Salim di Masjid Iran Kisahnya ini Masuk Islam tidaklah mudah baginya Terima kasih